Hijrah kepada kebenaran itu adalah suatu keharusan. Nah, itu adalah suatu keharusan. Dan ketika Allah memberikan kepada anda taufiq untuk mendapatkan ilmu Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya, itu adalah suatu ni'mat yang sangat besar. Di saat tak kalah banyak manusia yang tidak diberikan taufiq kepada kebaikan tersebut. Nah, kemudian perlu difahami bahwa setiap orang yang hijrah itu pasti ada konsekuensinya. Nah, akan ada kesulitan-kesulitan yang akan dirasakan. Seperti yang disebutkan tadi ya. Ya, mungkin ini pertanyaan sekaligus curhat. Nah, dikucilkan, dipandang sinis. Bahkan mungkin ditertawakan. Nah, bahkan mungkin, ya, apa, dilecehkan dan yang lain sebagainya. Maka, ya, ketahui lah ukhtifillah bahwa obat dari semua itu dalam menghadapinya hanyalah bersabar. Sabar dan terus bersabar. Karena itu adalah konsekuensi dari suatu kebenaran yang kita pegang. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah kami telah menjadikan Pada setiap nabi itu Ada musuh Musuhnya siapa? Syaitan dari kalangan manusia dan jin Yang mereka saling memberikan Wahyu Saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya Ucapan-ucapan yang menipu Kalau para nabi dan rasul saja Mereka Ada tantangannya Ada musuhnya Bagaimana lagi dengan kita? Nah, dan semakin tinggi keimanan kita Maka semakin berat ujian dan cobaan Yang akan kita rasakan Maka dari itu bersabar Dan teruslah bersabar Innama sabaru inda sadamatil ula Itu yang harus dipegang Kata nabi Kesabaran itu Kesabaran itu dirasakan Pada benturan yang pertama Di awal-awal hijrah Di situ berat Di awal-awal orang belajar agama dengan Dasar Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya Dan mengamalkannya Menerapkannya Di situlah Awal-awal seorang itu merasakan kesulitan yang sangat sulit Tapi ingat Setiap badai pasti akan berlalu Setiap badai pasti akan berlalu Semuanya akan hilang Setelah kita mampu melewatinya dengan baik InsyaAllah ta'ala Yang dulunya mencela Lambat laun dia akan memuji Yang dahulunya Apa namanya Membuli Lambat laun dia akan Simpati Dan seterusnya Karena itulah Konsekuensi dari ujian dan cobaan kita Di dalam memegang kebenaran ini Nah Antum Antti ketika Merasakan semuanya itu Itu belum seberapa Ada dari saudara-saudara kita Yang lebih berat yang dirasakan Ya mungkin kita tidak tahu Kita semuanya ini dulu Ya Orang-orang yang juga berupaya untuk hijrah Dan pernah merasakannya seperti itu Ikhwan yang hadir di sini Mungkin sebagian besarnya merasakan Yang seperti itu Tapi bagaimana sekarang Ya Semuanya sudah menjadi manis Yang dahulunya pahit Iya kan Nah Maka bersabarlah Sebagai pengalaman pribadi Awal kali saya mengenal sunnah sendiri Nah Bukan hanya Dikucilkan Dicemu'o Tapi bahkan diusir Dari kampung Nah Makanya saya terdampar Di memuju ini Siapa yang usir Keluarga sendiri Paman sendiri Nah Seperti itu Tapi Masya Allah Setelah kita lewati Bersabar dan bersabar Kita lewati semuanya Nah Semuanya akan menjadi baik Silaturrahmi kembali terjamin Yang mengusir dulu Sudah datang silaturrahmi ke memuju Masya Allah Ya Seperti itu ya Jadi Semuanya akan terlewatkan Dengan baik Sisa kita Mampu bersabar atau tidak Nah Sekarang kalau kita Tidak menyambung silaturrahmi Hanya karena dikucilkan Dan yang lain sebagainya Nah Itu kurang tepat Ya Tetap Sambung silaturrahmi Semampunya Nah Semampunya Ya Walaupun terkadang Ada hal-hal yang harus kita hindari dulu Ya Saya hindari dulu Untuk datang di acara ini Misalnya karena Ya disitu Apa Anginnya sangat kencang Misalnya Ya Hindari dulu Untuk sementara Nanti berikutnya Baru hadir sedikit demi sedikit Nah Terutama terhadap kedua orang tua Tetap sambung silaturrahmi Jangan pernah putuskan Karena Kedurhakaan yang terbesar Setelah Kedurhakaan terhadap Allah dan Rasulnya Adalah Kedurhakaan terhadap Kedua orang tua Terhadap paman Terhadap bibi Ya Nabi SAW Menerangkan dalam sebuah hadithnya Ya Diruatkan oleh Al-Bukhari Di dalam Al-Adabul Mufrat Ya apa kata Nabi Bibimu itu Bimanzilati ummik Ya Sama dengan Kedudukan ibumu Ya Bibimu itu sama dengan Kedudukan dari ibumu Maka muliakan dia Ya Keluarga kita Mereka adalah orang-orang baik InsyaAllah Kalau mereka itu faham Akan kebenaran ini Sayyid Jadi jangan putuskan silaturrahmi Seandainya pun kita dikucilkan Kita tetap menyambung silaturrahmi Itu sebagai da'wah bilhal Da'wah dengan Akhlak yang mulia Ya Mereka akan ambil pelajaran Coba lihat Ya Dikasih begini Dikasih begitu Dia tetap datang Dia tetap baik Na'am Dia tetap MasyaAllah Tidak pernah melawan Dan seterusnya Maka itu Akan Melembutkan hati-hati mereka Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu alam